Kelelahan aja sih, jadi yang kita juga banyak, jadi ya kelelahan ini mungkin karena kelelahan tadi sih Jadi mau gak mau ngalamin kau yang hari ini yang udah kita lakukan sama-sama Kronologi yang kayak sepertinya apa? Tau gak kak kronologi meninggalnya Melita? Kronologi pastinya sih aku gak tau pasti sih, cuman juga dikabarin pagi-pagi udah kondisinya udah di rumah sakit Dalam kondisi yang udah gak baik, terus yang dikabarin juga sih, kayaknya langsung datang ke sini Kakak ini kan sakit sejak kapan ya? Kalau sakit sejak kapan ya, kayaknya dia sih gak ada sakit sejak kapan ya, karena mungkin karena kelelahan aja ya Dirawatnya sejak kapan ya? Dirawatnya? Kalau dirawatnya sebenernya Melita itu emang baru masuk tadi pagi sih, jadi kayak mungkin dropnya langsung drop gitu ya Gitu kan, jadi sebenernya tadi pagi masuk, terus gak lama gak denger hal kabar Melita dipanggil sama bapak yang gitu sih Ada kelepuan gak sepertinya dengan dirawat sendiri? Anaknya cheerful banget ya? Dia kayaknya gak nyujukin sakitnya ya, jadi kalau mungkin kecapekan atau gimana dia bener-bener cheerful jadi gak kaya terang sakit kan Ini kan kakak pelayanan bareng sama si Melita, gimana sih sosok Melita sendiri di mata kerabat? Berapa teman-temannya mungkin? Melita tuh orangnya, jadi sebelumnya saya sama Melita Melisa juga, jadi mereka bener-bener anak yang baik banget dari mereka kecil Mereka nyanyi bareng, apa ya, saya ngomongnya sampe merinding sih Karena mereka bener-bener baik banget orangnya, pure banget, melayani Tuhan dan liat mereka sedih banget sih gitu Apalagi dalam kondisi dimana saat ini orang banyak tahu bahwa apa yang dia alamin karena kebaikan Tuhan kan Ini bener-bener suatu hal yang keluarganya juga alamin luar biasa sih, aku juga gak bisa ngomong sih Dan orangnya bener-bener baik, pure, tulus, cari Tuhan banget, dan pasti dia caring sama orang-orang juga sih Maksudnya, gak ada mau berkesan kayak sama orang-orang? Mau mau berkesan secara personal sih dia waktu, dia tuh suka pernah ada yang bully dia Terus kadang dia suka lapor ke aku, cerita, ya aku berusaha untuk menguatkan dia secara sesuai firman Tuhan sih Supaya dia juga bisa makin ongoing, karena pasti bully selalu ada kan gitu Jadi dia berusaha untuk kayak sharing, karena agak susah juga sih kadang orang kalo mau cerita masalah kan gak semua orang mau terbuka Kayak gitu-gitu sih, jadi itu perkesan sih Doa-doanya gak? Doanya pasti Melita udah bersama Tuhan, yang pasti keluarga yang ditinggalkan juga Tuhan akan berikan penghiburan yang belum, yang pasti luar biasa lah untuk penghiburan Karena nih, papa mamanya pasti terpukul, kakak-kakaknya juga terpukul, jadi aku rasa ya berharap yang terbaik buat Melita Udah bisa mendengar Melisa, biasa nih, surga udah punya seorang penyanyi Dua penyanyi yang luar biasa dan mereka pasti akan bernyanyi yang luar biasa sih Berapa bersaudara kak, kalo boleh tau Melita? Empat bersaudara Oh, kayak Melita itu anak ke? Mereka anak ke? Melita anak keempat Melita anak keempat Mereka anak keempat Mereka menarik pelayanan sebar yang berbicara itu? Tahun, aku tahu ke tahun 2017 kan Pelayanan baru keempat Pelayanan baru keempat ini Mereka memang aktif? Aktif banget sih, bener-bener aktif banget Makanya kadang mereka juga suka diingetin sama mamanya, jangan terlalu kecapean, kaya gitu-kaya gitu Tapi sebelumnya katanya ada sempat alami memang sakit lalu gitu, bener gak sih? Mungkin kalo sakit lalu aku gak kurang tau pasti Mungkin karena dia kecapean atau mungkin telat makan, jadi mungkin ada lambung kali ya Tapi kalo pastinya aku kurang tau Mereka kira ini kesibukannya apa ya? Karena kan katanya kecapean Siapa tuh lagi ada kesibukannya? Kesibukannya Melita kan kebelakangan lagi banyak pelayanan Kesaksian, nyanyi di gereja-gereja Jadi memang dari storinya sendiri kita bisa lihat kan Jadi pelayan dari satu gereja ke gereja lain kesaksian untuk cerita hidupnya Dan soal saudara kebarnya yang waktu itu meninggal juga sebelumnya Jadi itu juga jadi kesaksiannya dia untuk memperkati orang Jadi setiap ke gereja untuk memperkati dan ujian penyembahan Dan memang dia kan nyanyinya, nyanyi rohani ya Jadi memang penyembahan dan ujian Tuhan, mulai akan lakukan Terus melakukan lagu juga ya? Iya, rilis lagu baru Itu yang diceritakan tentang? Semuanya tentang, semuanya intinya lagunya tentang pelayanan Tuhan Semuanya untuk memperkati nama Tuhan Tapi sebetulnya dari Melita sendiri kita ceritakan kayak Dia pengen apa, tapi akhirnya sampai hari ini boleh menuju Apa hal ini jadi salah satu penggimen kelahirnya? Mungkin bisa dibilang gitu kali ya Karena sebenarnya semua lagu Melita itu literally kesaksian Melita Karena mungkin kalau class break dari Melisa meninggal Terus ada album dari Melita, itu kesaksiannya Melita gitu Jadi kalau dibilang powerful, buat aku pribadi itu berdampak gitu Karena aku tahu gimana patah hatinya kita semua Semua orang, teman-teman pelayanannya, keluarganya Dan gimana dia overcome the growth, the grief-nya dia gitu kan Terus sampai hari ini dia keluarin album itu Semuanya itu based on kesaksiannya dia gitu Kalau dia nggak bisa cerita, dia tuangin semuanya lewat lagu gitu Jadi kalau ditanya, apa sih achievementnya dia yang pengen dia banget gitu Yang dia pengen setau aku ya, satu-satunya Buat kemuliaan sama Tuhan, semuanya itu buat Tuhan gitu Yang dia tahu, biar Tuhan senang, suka-supanya Tuhan aja gitu Oke Namanya 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 JV JV JV